Intro Ya, dengan kondisi emas yang kembali bertahan di bawah level 2000 kemudian pausolin juga kembali di bawah level 1.24 dan crude oil kembali tertahan di bawah zona 83 Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang terjadi berikutnya terutama di siang hari ini di jam 1 siang kita akan melihat dan melihat data dari sektor tenaga kerja atau ketenaga kerjaan Inggris yang diharapkan data menunjukkan pelemahan tapi apakah seperti demikian dan apakah bisa menggugah selera market terhadap pausolin dan juga akan kita ulas terkait dengan rencana atau penjadwal minggu depan di mana BOJ akan melakukan pertemuan dan inilah kali pertama Kachuo Oida akan memimpin rapat tersebut Ya, China is back tidak dipungkiri dengan data ekonomi menunjukkan GDP atau pertumbuhan GDP yang meningkat sampai 4,5% dari data sebelumnya 2,9% inilah satu hal yang cukup mencolok dari kembalinya China ke pasar global Ya, seperti kita ketahui aturan Zero COVID yang sempat diberlakukan sepanjang pandemi COVID-2020 ternyata sempat membenamkan ekonomi China dan juga global tapi China termasuk negara terakhir yang mencabut aturan tersebut dan akhirnya aturan tersebut dicabut per bulan Desember yang lalu dan kita sudah melihat disini pertumbuhan ekonomi mulai tumbuh ke angka 4,5% Ya, artinya apa? Artinya sebetulnya inilah dukungan terkait dengan rebound aktivitas ekonomi Tapi pertanyaannya adalah kenapa Hang Sengnya kok tidak ngebut ke atas atau lebih tepatnya sama sekali tidak melihat adanya gejolak kenaikan yang cukup fantasis termasuk juga yang kita lihat adalah crude oil yang kecenungannya relatif terbatas Ya, disini kita melihat posisinya adalah kalau kita bandingkan dengan GDP growth rate di basis kuartal dia rewis dengan angka 2,2% sesuai dengan forecast atau proyeksinya padahal juga meningkat dari level 0,6% Salah satu hal yang memicu hal ini menjadi suram ataupun tidak terlalu meligit adalah akibat market sudah tidak kaget lagi karena semua ini kaitannya adalah dengan kembalinya China pasca pencabutan aturan Zero Covid tersebut jadi mereka sudah tidak aneh jadi mereka sudah tidak heran lagi tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah momentum ini akan mampu dipertahankan oleh China atau tidak kalau tidak maka dari itu kemungkinan posisinya akan tetap terganggu apalagi dengan gangguan global yang kecenderungannya kita masih ada potensi terganggu dengan potensi resesi dan juga dampak dari suku bunga yang terlampau tinggi so, semua belum selesai tapi secara basically saya yakin ini harusnya akan membangkitkan selera terhadap risk aset terutama untuk indeks saman saya yang sampai saat ini dia kembali dibuka untuk kembali rebound dan kita tinggal lihat penutupan hari ini apakah dia berhasil untuk menunjang kembali terutama kaitannya dengan inverse rate resolution graphically yang sempat kita bahas di hari Senin yang kemarin kemudian juga terkait dengan crude oil apakah tingkat permintaan crude oil dari China ini akan bangkit karena dengan demikian data menunjukkan aktivitas ekonomi seharusnya mulai menunjukkan pemulihan jadi kita tinggal tunggu saja momentum di mana break or resistance dari area 84 atau justru dia tunggu kembali di bawah level support 80 kemudian yang kita perhatikan lagi adalah data ini memang kecenderungannya menunjukkan perlibuan aktivitas di kuartal pertama jadi kalau misalkan ini yang mengganggu maka potensi kemungkinan sampai besok pun kita belum akan melihat rally yang cukup tinggi apalagi fokus market tetap tertuju kepada sosok dari viralism apakah mereka akan tetap menaikkan suku dengan lebih lanjut atau mereka mulai bertindak untuk memperlonggarnya nah hal tersebut juga akan berdampak kepada semua market dan data ekonomi untuk malam ini dari Amerika kita hanya akan memfokuskan diri dengan building permits dan juga housing starts yang kelihatannya mungkin belum akan terlalu menggigit jadi kita akan tetap dibayangi dengan pernyataan-pernyataan dari para pejabat kaya tapi di jam 1 siang 30 menit dari video ini di rekam kemudian kita akan berhadapan dengan data tenaga kerja di mana unemployment rate Inggris diharapkan tidak banyak berubah 3,7% lalu kemudian untuk climate count change ya kemudian dari beberapa website menunjukkan adanya harapan untuk terjadinya penurunan so sebetulnya kalau kita bicara tentang kemungkinan proyeksi dari Pounseling sendiri maka yang dibutuhkan adalah data yang relatif lebih lunak lebih soft untuk mendesak ataupun menghentikan BOE dari laju kenaikan suku bunga nah masalahnya adalah kemarin kita sudah sempat melihat data inflasi dari Inggris sendiri kecenderungannya diharapkan akan terjadi penurunan tapi apakah minggu ini betul-betul akan diulis seperti demikian itu yang akan menjadi pertanyaan berikutnya jadi hari ini dan besok jangan lalai jangan kesampingkan fokus Anda dari data-data Inggris karena itu yang akan menentukan apakah Pounseling akan sanggup untuk kembali bangkit atau justru terpendam di bawah level 1.23 kemudian dari antisipasi pasar terhadap kenaikan suku bunga 25 basis points so far kita data terbaru belum ada update dan kita masih melihat dampaknya sebelum data dari 75% sudah turun ke level 67% tapi saya rasa dengan apa yang dicatakan kemarin oleh Christopher Waller kemungkinan dia kembali lagi ke level 70% tapi belum ada penampilan dari Fed Speaker untuk hari kemarin sehingga kemungkinan kita akan lihat malam ini dan juga sampai di akhir pekan ada Christopher Waller salah satunya di hari Rabu lalu kemudian posisi dari Fed sendiri kecenderungannya adalah mereka masih tetap menunjukkan nada hokisnya dan ini halnya terkait dengan inflasi menurut beberapa analis bahkan juga beberapa dari pejabat Fed menilai bahwa inflasinya masih terlampau tinggi Barkin mengatakan bahwa dia ingin melihat bukti lebih lanjut apakah betul inflasi ini segera turun atau bahkan mengejar ke target 2% tersebut ekonomi sejauh ini berjalan cukup baik dan ya ternyata semua berjalan di dalam tingkat suku yang relatif tinggi dan bahkan menurut Barkin sendiri dia yakin semua ini ditunjukkan dengan sektor perbankan walaupun sempat muncul masalah dengan kasus bankrutnya SPB tapi mereka cukup yakin bahwa Fed masih tetap akan dalam jalur kenaikan semua so positifnya adalah Barkin bukanlah voter di FMC sepanjang 2023 ini tapi negatifnya adalah ya di bulan Mei kita sudah bisa dipastikan akan melakukan kenaikan sukungan 25 basis point bahkan bisa saja lebih tinggi atau melenceng dari buku perdomaan tersebut hal tersebut semuanya kaitannya dengan data inflasi dan juga data-data ekonomi lainnya dari Amerika dan inflasi walaupun sudah turun ke 5% tapi beberapa menilai itu masih terlampau tinggi itulah kenapa mereka sempat mempertahankan kebijakan hawkisnya dan juga masih menilai layak untuk melakukan kelanjutan kenaikan sukungan ya inilah jadwal pertemuan BOC terkat di tanggal 27 28 April minggu depan hati-hati dengan pertemuan BOC yang akan dipimpin untuk pertamanya oleh Katsuo Oeda sebagai gubernur BOC terbaru jadi hati-hati teman-teman kemungkinan kalau teman-teman lihat sekarang USD japan desain berdekati level 134 saya rasa mungkin saja kita akan melihat 135 atau bahkan 136 sebagai level resistance berikutnya yang akan disentuh ya sepanjang mungkin sampai akhir pekan ini atau sampai mendekati tanggal 27 April karena ternyata dari apa yang disampaikan hari ini oleh Katsuo Oeda ataupun gubernur BOC lainnya ya mereka cenderung masih mendukung bahwa kebijakan belum akan berubah sama sekali bahkan BOC mempertimbangkan di pertemuan mendatang untuk mempertimbangkan proyeksi CPI untuk tahun fiskal 2025 itu akan naik di 1,6 sampai 1,9% dan menurut Izu Rukato Kepala Ekonomi Total Research mengatakan kalau ternyata proyeksi median dari anggota dewan BOC mencapai 2% di tahun fiskal 2025 maka kemungkinan pasar berpotensi mendorong keinginan ataupun mempertimbangkan adanya akhir pelonggaran jadi kemungkinan itu akan jauh lebih cepat dari apa yang diperkirakan sebelumnya di bulan Oktober atau di bulan September 2023 tapi masalahnya adalah Katsuo Oeda kemungkinan belum akan memberikan kesan tersebut kepada market dan bahkan pernyataan dari wakil gubernur BOC juga lebih confirm bahwa mereka tidak ingin mengumumkan terkait dengan perubahan-perubahan apapun kepada pasar setidaknya untuk dalam waktu dekat so kita tinggal tunggu saja apakah USD japanisian akan bangkit kembali di atas 137 atau justru turun kembali di bawah level 132 saya rasa semua market masih tetap dalam posisi wait and see karena kita butuh trigger ataupun pemicu yang terbaru baik itu untuk pound selling baik itu untuk gold untuk crude oil bahkan untuk indeks saham so perhatikan semua perkembangan yang terjadi termasuk salah satunya adalah pernyataan-pernyataan dari para pejabat dan yang terdekat di siang hari ini adalah data ekonomi dari Inggris kemudian dilaniskan juga dengan besok dengan data inflasi dari Inggris